Ya Alhamdulillah hari ini abang diundang nih sama keluarga besar Almarhum Zaiduddin MZ kebetulan Maustaz Zaki sama ini kita udah lama kenal Dia bilang bang maulid bisa gak di rumah? Ayo deh insya Allah bisa Cuman dia bilang abang gak bisa lama nih soalnya ada tamu lagi Iya gak apa-apa bang yang penting mampir Nah insya Allah Alhamdulillah kita masih bisa lah maulid bisa ketemu sama temen-temen Kebetulan kan kalau gandari ama lebak bulus gak jauh Jadi artinya ya kita sekalian silaturahim aja gitu aja sebetulnya sih Enggak ada usus karena apa suasana maulid ini di Indonesia ini sangat khas ya Artinya inilah salah satu tradisi yang tidak bisa lepas Apalagi di kultur masyarakat Jakarta atau Betawi ini sangat lekat Saya pikir setiap masyarakat Indonesia pun yang muslim akan melayakan maulid juga Cuman kalau di Jakarta ini apa ya dia ada kakasan gitu loh Hiramanya akan terasa agak beda gitu loh Bang ada masalah sebetulnya gitu loh Bang ada masalah sebetulnya gitu loh Bang ada masalah sebetulnya gitu loh Nanti kasih kasih disini Apanya? Ada masalah untuk kemenangan gak sih? Enggak gak gak insya Allah hari ini kita memang hanya maulid aja Walaupun ya semua Ya gimana bang lancar-lancar insya Allah bang jangan capek-capek Iya makanya gue bilang lu bantuin gue Ya paling artinya gak ada momen itu Hari ini kita maulid dan kemudian ya Kalaupun nanti insya Allah mungkin Ada rencana lainnya Kita bisa silaturahim ditemui di kesempatan yang lain lah Kira-kira seperti itu Gini Saya minta maaf nih Kemarin abang baru bikin aja OTT judulnya Margot Abang paham tentang Margot Ya bayangin kalau di masjid gak ada Margot Repot Gak ada DKM Repot Artinya itulah bagian dari kehidupan masyarakat yang ada di Jakarta Fungsi Margot itu luar biasa Dia bukan hanya sekedar pembersih masjid Tapi kadang-kadang dia juga menjadi muazid Artinya itulah yang kita angkat Artinya kita akan berpikir tentang bagaimana kesejahteraannya Kebukulan guru-guru ngaji Abang pernah lama di Banten Di sana pun abang memberikan bantuan kepada guru-guru ngaji Jadi itu yang akan kita duplikasi di Jakarta Gitu lah kira-kira Dari paspon sebelah Sesuatu bilang Nanti gagasan memang harus Kita harus adu gagasan Nah itu akan kita keluarkan semua di debat Ya visi-misi itu gagasan Tapi apakah gagasan itu sampai Nanti kita bahasanya di debat Itulah gagasan Semuanya harus gagasan Karena memang waktunya sekarang ini Sudah gak ada lagi wacana Tapi apa yang kita mau kerjain Jadi itulah kuncinya Jadi kuncinya itu bergantung tangan kaji Oh iya itu inti utama Bukan berarti kita gak punya program Ada kayak tadi Misal Margot Guru ngaji Kemudian CCTV Di setiap RT Balai Rakyat Itu kan baru Tapi itu kan dalam program yang besar Harus kita masukkan gitu loh Soal Margot tadi Penjanganan aja Ya kan kemarin Gojek dibilang akan masuk ke kerja formal Nah apakah Margot ini juga kesejahteraan yang tadi abang maksud itu Termasuk juga soal gaji bulanan Kalau bahasa formal Tentu ada kriteria Ya kan Margot itu kan kebijakan lokal Kalau Anda bilang formal pasti PNS Gak bisa Itu komponennya bukan kepada di Pemda Tapi artinya di pusat Artinya kita sangat paham bagaimana memberdayakan potensi yang ada Gitu Maaf Guru ngaji Margot Dia ada insentif aja Udah luar biasa Karena memang jujur Bukan itu yang mereka cari Walaupun mereka perlu Tapi bukan itu tuntutan utama Dia bisa kerja Ya maaf siapa sih Gak mau kerja di rumah Allah Gak ada orang yang mau Artinya yang menolak Dia akan ikhlas Cuman kan kita udah waktunya sekarang Ini kita pikirin Ya udah gak waktunya lagi dong Kerja sosial Harus ada insentif Kan gitu Istilahnya seperti itu Bang Dul kemarin di Jakarta Utara kan Mas Pram bilang Kalau Mas Pram sama Bang Dul itu ada keindangan nih Dari tokoh Jakut Dari paru lain Itu apa mungkin Itu kejutan Jangan cinta sekarang Kejutan Lu sih bumi buru-buruan Tiap hari kita jalan Tiap hari bikin kejutan Kalau gak gitu gak ada surprise-nya kan Ini kita lagi berusaha Gimana caranya Rebut satu putaran Kalau dua putaran Semuanya ngos-ngosan Capek Masyarakat Jakarta Udah mau buru-buru Bagaimana nih kelanjutannya Soalnya kalau misalnya nih putaran dua Minimal-minimal Paling lama sebulan Sebulan mundur Jakarta mesti hidup Sementara anggaran udah diketuk Harus mulai kerja Siapa yang menjadi eksekutornya Tentu adalah gubernur dan wakil gubernur Nah jadi kira-kira seperti itu Jadi digempur belasan partai Abang tetap yakin Wah kalau enggak gak kemarin kita Artinya bukan digempur yang memang kenyataan begitu Makanya kita ajak nih masyarakat Yuk bantuin gue yuk Wah ini si dulu siap mau kerja nih Masa lu gak pada bantuin Istilahnya seperti itulah Oke Oke teman-teman kasih ya Ya Alhamdulillah hari ini Abang diundang nih sama keluarga besar Almarhum Zaiduddin MZ Kebetulan Maustaz Zaki Sama ini kita udah lama kenal Dia bilang bang Maulid bisa gak di rumah Ayo deh insya Allah bisa Cuman dia bilang abang gak bisa lama Ini soalnya ada tamu lagi Ya gak apa-apa bang Yang penting mampir Nah insya Allah Alhamdulillah Kita masih bisa lah maulid Bisa ketemu sama teman-teman Kebetulan kan kalau gandari Amal Bakulus gak jauh Jadi artinya ya kita sekalian Silaturahim aja Gitu aja sebetulnya sih Ada suasana khusus gak banget Untuk keluarga-keluarga di daerah sini Atau kira-kira apa yang bisa di rumah Enggak ada khusus Karena apa Suasana maulid ini di Indonesia Ini sangat khas ya Artinya inilah salah satu tradisi Yang tidak bisa lepas Apalagi di kultur masyarakat Jakarta Atau Betawi Ini sangat lekat Artinya Saya pikir setiap masyarakat Indonesia pun Yang muslim akan melayakan maulid juga Cuman kalau di Jakarta ini Apa ya Dia ada kehasan gitu loh Kiramannya akan terasa agak beda Gitu tuh Bang ada mahasiswa Karena kita Apa yang nanti kasih disini Apanya Ada pahas untuk Apa yang menangkan Gak 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 Insya Allah hari ini Kita memang hanya maulid aja Walaupun ya semua Ya gimana Gimana pak Lancar-lancar Insya Allah bang Jangan capek-capek Iya makanya gue bilang Lu bantuin gue Artinya gak ada momen itu Hari ini kita maulidan Kemudian ya Kalaupun nanti Insya Allah mungkin Ada rencana lain Kita bisa Bisa silaturahim ditemui Di kesempatan yang lain lah Kira-kira seperti itu Gini Saya minta maaf nih Kemarin abang baru bikin aja OTT judulnya Marbot Abang paham tentang Marbot Ya bayangin Kalau di masjid gak ada Marbot Repot Gak ada DKM Gak ada DKM Repot Artinya itulah bagian dari Kehidupan masyarakat Yang ada di Jakarta Fungsi Marbot itu luar biasa Dia bukan hanya sekedar Pembersih masjid Tapi karena-karena Dia juga menjadi muazir Artinya itulah Yang kita angkat Artinya kita akan berpikir Tentang bagaimana Kesejahteraannya Kebukulan guru-guru ngaji Abang pernah lama di Banten Di sana pun abang memberikan Bantuan kepada guru-guru ngaji Jadi itu yang akan kita Duplikasi di Jakarta Gitu lah kira-kira Dari Mas Won Setelah Sesuatu bilang Dari Agang Pak Kabarnya Gimana Nanti gagasan memang Harus kita Aduh gagasan Nah itu akan kita keluarkan Semua di debat Ya Visi misi itu gagasan Tapi apakah gagasan itu sampai Nanti kita Bahasanya di debat Selamat menikmati